Perlu diketahui teman-teman bahwa untuk KYC ini dibatasi sampai tanggal 8 Juni terakhir. Oke, untuk yang terakhir kita bisa withdraw setelah KYC. Anda tekan saja untuk wallet TX12 ini. Ini kita dopetnya, kita ambilnya dari alamat uncoin tadi. Dan jangan lupa hari ini juga untuk Omega itu akan juga memberikan sebuah KYC. KYC dimulai hari ini. Oke, ikuti tutorial berikutnya di Daniel Mas Brunet. Sahabat subscriber, tanggal 2 Mei telah dimulai untuk melakukan start KYC. Ini telah diumumkan di baik di Twitter maupun Telegram resmi CBDC. Oke, kita lakukan saja bagaimana caranya tutorial. Ya, cara untuk melakukan sebuah KYC. Yang perlu dipahami dan tahapannya ialah pertama Anda harus melakukan untuk kita install dulu aplikasi uncoin. Wallet exchange uncoin. Di sini saya telah mendownload melalui rekan-rekan yang ada di Telegram Indonesia. Di sini ada APK uncoin yang harus kita melakukan pendaparan atau register dulu sebelum melakukan KYC. Yang kedua nanti kita melakukan pembaruan versi update terbaru versi 1.05. Oke, kita lakukan saja untuk cara pendaparan untuk uncoin. Kita persiapkan sebelum melakukan KYC. Oke, saya lakukan untuk penginstalan exchange uncoin. Kita install dulu. Lalu kita akan melakukan register dulu ya. Dan yang perlu diingat untuk melakukan register untuk aplikasi uncoin. Diharapkan emailnya sama dengan yang kita daftarkan di CBDC. Oke, kita lakukan. Kita skip langsung. Terus kita lakukan register. Register. Kita lakukan or register. Kita melakukan pendaparan. Kita isi saja alamatnya dulu. Kita skip. Saya sudah melakukan pengisian. Antara lain email. Terus passport. Dan ini ada kode rekomendasi yang referral ya. Semacam referral gitu. Kita cari saja di komunitas CBDC Indonesia. Untuk mendapatkan rekomendasi kode referral dari teman-teman kita. Kita cari yang terbaru untuk mendapatkan ini. Oke, saya akan masuk ke Telegram. Kita cari kode teman-teman yang terbaru. Mungkin ini yang terbaru. Karena kalau yang lama sudah dipakai. Dia tidak bisa. Oke. Kita tempel saja di sini. Oke. Coba kita register. Isinkan. Kalau belum sukses berarti kita harus mencari lagi untuk rekomendasi kode yang terbaru ini. Kelihatannya sukses. Terus kita kearahkan ini ya tombol untuk pencocokan validasi. Setelah melakukan register. Kita cek saja di email. Kalau tidak ada di kotak masuk. Anda bisa melihatnya di kotak spam ya. Di spam. Misalnya seperti ini masuk di spam. Uncoin kodenya untuk memasukkan kode OTP. Setelah sukses melakukan registrasi Uncoin. Kita masuk ke Uncoin dulu ya. Kita lakukan login terlebih dahulu. Kita login ke akun kita yang tadi. Yang kita telah daftarkan dan sukses. Kita masuk di sini. D. Kita tinggal login untuk masuk ke. Ini sudah masuk ke Acoin akun kita ya. Untuk selanjutnya kita cari alamat CBDC pada Uncoin ini untuk kita tempelkan atau kita ikatkan pada aplikasi CBDC. Kita cari fan. Kita fan dulu. Kita cari aset CBDC ya. Nah di sini ada CBDC Uncoin ya. Terus kita cari alamat kita. Untuk alamat kita tentunya kita ambil di deposit ini ya. Kalau withdraw ini kan penarikan. Oke kita ke deposit. Nah di sini. Nah ini kita copy ya alamatnya. Untuk depositnya. Untuk depositnya. Jangan lupa yang kita ambil adalah yang deposit. Oke kita salin di sini. Oke setelah kita copy untuk alamat CBDC deposit ini ya. Kita masuk pada aplikasi CBDC. Dan ini ada pembaruan dari CBDC untuk kita lakukan dengan versi 1.05. Saya sudah melakukan download. Untuk lebih mudahnya Anda untuk mendapatkan versi terbaru 1.05 ini Anda bisa ke komunitas telegram ya. Oke saya sudah mendownload. Terus kita cari saja untuk APK nya. Ini melalui downloadan telegram. Terus saya update saja ya. Langsung. Untuk ke 1.05 sebelum kita melakukan KYC. Oke kita install dulu. Oke langsung saya buka. Tidak usah dihapus. Yang lama kita tinggi saja. Untuk yang lama dengan yang baru. Habis itu kita langsung melakukan KYC. Oke. Tapi terlebih dulu kita cek ya. Aplikasinya apa sudah sukses untuk pembaruan dengan versi 1.05. Nanti jangan-jangan masih versi terbaru oke. Sudah versi 1.05 ya. Oke kita langsung saja melakukan KYC. Nah di sini ada nomor telepon. Kita cari alamat kita ya Indonesia. Untuk nomor Indonesia. Bentar. Kita cari I. I, 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 Indonesia. Oke. Oke setelah nomor kita tempel. Di sini kita tuliskan operatornya ya. Operatornya saya pakai Indosat. O, bentar ya pakai hidup besar. Indosat. O, Ridu. O, Ridu. Oke. Setelah itu. Quiz nama. Nama awal. Oke. Nama akhir. Kita tulis saja. Oke. Di sini sudah. Setelah itu baru alamat aset kita yang tadi kita kopikan dari ASN tadi. Ya. Oke deposit. Kita salin. Oke. Kita pastikan. Oke. Oke. Sudah yakin dan pasti langsung kita konfirmasi untuk KYC ini. Oke. Selamat atas keberhasilanmu. Selamat menyelesaikan verifikasi manusia mesin KYC. Sekarang Anda bebas untuk merasakan semua fitur. Dan fasilitas yang ditawarkan platform ini. Rasakan segera berpake layanan kami. Dan nikmat peredaran gratis CBDC. Nah ini sudah selesai. Dapat saya tekan KYC tag. Oke. Ini sudah sukses. Selanjutnya. Apa yang kita lakukan langkah untuk berikutnya. Oke. Setelah kita mengikat alamat dan sukses KYC. Jika kita tekan kembali untuk menu KYC. Itu tidak bisa. Ada tulisannya Anda berhasil telah mengikuti KYC ya. Oke. Selanjutnya kita ke uncoin. Di uncoin ini kita mengikuti. Airdrop BIP ya. Kita masuk ke menu future. Nah. Terus kita ke menu airdrop ini ya. Nah. Di sini kita bisa menekan receive BB. Oke. Kita tekan saja. aktifasi kode. Please enter aktifasi. Ini kita maksudnya. Tekan nomor kode dari teman kita. Oke. Saya akan mencari aktifasi kode ke telegram. Ke teman-teman ya. Punya teman-teman kode referralnya. Untuk memasukkan kode airdrop ini. Ini kita bisa coba. Mudah-mudahan belum terpakai. Untuk teman kita. Kita masukkan saja di sini. Oke. Kita konfirmasi. Kita cari lagi yang belum terpakai. Oke. Kita coba lagi dengan kode yang terbaru. Oke. Setelah sukses. Perjalanan untuk start time. Untuk meaning BB. Di sini. Selanjutnya. Apa yang kita lakukan. Yaitu. Kita harus. Menyebar kode. Untuk. Meaning BB ini. Ke teman-teman yang lain. Yang membutuhkan. Kita. Copy saja. Kita kasihkan. Ke teman. Telegram. Di komunitas. Indonesia ini. Kita kasih kode. BIP ya. Di sini. Oke. Ini saja. Biar dipakai teman-teman. Ya. Terus kita tawarkan. Kode referral. Untuk. Uncoin ini ya. Kita masuk saja. Untuk mengambil kode. Uncoin ini. Kita ambil ke invade. Ya. Di sini ada kode. Yang ini ya. Kodenya ya. Oke. Kita tempel. Ke telegram. Untuk kode. ANC. Oke. Ini saja. Terus kita. Sudah. Oke. Selanjutnya. Apa yang perlu kita lakukan. Sebelum saya jelaskan. Langkah terakhir. Dari penyelesaian. KUC. CBDC ini. Apa yang harus kita lakukan. Perlu diketahui. Teman-teman. Bahwa. Untuk KUC ini. Dibatasi. Sampai tanggal. 8 Juni terakhir. Oke. Untuk yang terakhir. Kita bisa withdraw. Setelah KUC. Anda tekan saja. Untuk wallet. Text 12 plus ini. Nah. Ini kita dompetnya. Kita ambilnya. Dari alamat. Uncoin tadi. Aplikasi Uncoin. Kita ambil. Alamat kita. Tekan. Untuk fun. Ya. Kita cari. CBDC. Di sini. Ada ini. Nah. Ini deposit. Disit ya. Untuk CBDC nya. Kita ambil. Alamat depositnya tadi. Dari CBDC. Terus kita tempel di sini. Untuk withdraw di. Aplikasi. CBDC. Nah. Kita mau transfer. Berapa. Yang kita transfer. Sesuai dengan saldo. Yang Anda. Mau. Itu umpamanya. Tadi saya ada. 15. Umpamanya. Di sini lah. Nilainya yang 15 ini ya. Yang bisa di withdraw ini. Dan untuk ini unlock. Dan ini diberikan tiap bulannya. 10 persen. Ya. Kemarin. Dikatakan. Dan ini yang sudah di. Kasihkan pada kita. Dan untuk hasil. GRC adalah. Hasil dari penguncian. Nah. Semacam staging ini ya. Oke. Umpamanya 15. Kita withdraw. Di sini. Ini saya tempelkan tadi. Alamanya. Ya. Dan perlu diketahui. Untuk gas fee. Gas fee nya itu berapa. Di sini macam-macam. Ada yang. Sekitar. 10,8267 ini. Sekitar 0,8 ini ya. ANC. Ini adalah. Perbedaannya adalah. Kecepatan. Untuk. Penyampaian transfer. Atau sampai. Ke alamat. Di ANC. Ini. Nah. Kita bisa pilih. Yang tercepat. Yang langsung. Ya. Ini. 1,1. Biayanya. Anda bisa langsung konfirmasi. Kalau ingin. Meng-withdraw. Dari aplikasi. CBDC. Akan tetapi. Saat ini perlu diketahui. Untuk. CBDC sendiri. Belum ada. Nilai harganya ya. Nah. Coba kita lihat. CBDC nya ya. Di sini. Kita cari. Available masih 0. Sepertinya ya. Di sini. Di CBDC nya ya. Belum ada ya. Jadi. Masih 0. Untuk. Untuk. Convert nya ke. Dollar. Jadi. Kalau saya sih. Saya sarankan. Menunggu. Listing. Dari harga CBDC nya sendiri. Untuk Anda withdraw. Anda withdraw. Saat ini juga bisa. Kalau tidak mau menunggu. Listing harga. Akan tetapi. Lebih baik. Tahan dulu. Di aplikasi. CBDC. Di sini dulu. Untuk lebih amannya. Jangan masukkan. Atau withdraw di sini dulu. Oke. Nanti. Kalau sudah. Nanti. Buat. Keperluan. Kalau sudah ada harga. Baru. Kita masukkan di. Exchange ini. Oke. Untuk sementara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa. Hari ini juga. Ya. Untuk. Omega. Itu akan juga. Memberikan. Sebuah. Kaisi. Dimulai hari ini. Oke. Ikuti tutorial berikutnya. Di channel Mas Brunet. Selamat menikmati.